Intro Stasiun Lembuyangan mulai dipadati oleh penumpang Lulusan SMK hasilkan jutaan rupiah dari produksi pesawat aeromodeling Menikmati indahnya aneka tanaman anggrek di lereng Merapi Salam Kabar Jogja Halo selamat pagi saudara Apa kabarnya anda hari ini kabar Jogja Kembali menyapa anda bersama saya Wanegastia Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi kami dari Yogyakarta Solo Dan juga sekitarnya inilah kabar Jogja selengkapnya Saudara stasiun Lembuyangan kota Yogyakarta pada Jumat pagi Mulai dipadati calon penumpang yang hendak berlibur Maupun mudik ke kampung halaman saat libur panjang peringatan maulid Nabi Muhammad Ya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang Serta meningkatnya pelayanan PT KAI Daupenam Yogyakarta Menambah satu rangkaian kereta tambahan Yakni keataksaka, relasi Yogyakarta Gambir dan juga sebaliknya Jelang libur panjang akhir pekan dan juga peringatan maulid Nabi Muhammad Calon penumpang kereta api mulai memadati di stasiun Lembuyangan kota Yogyakarta pada Jumat pagi Momen libur panjang akhir pekan dan juga peringatan maulid Nabi Muhammad Dimanfaatkan para penumpang untuk bersilaturahmi ke kampung halaman Atau berlibur ke berbagai destinasi Berdasarkan data jumlah penumpang sementara Di awal jelang libur long weekend Jumat ini jumlah penumpang yang berangkat Mencapai sekitar dari 15 ribu penumpang Dengan tujuan favorit arah Jakarta, Bandung dan juga Surabaya PT KAI Daupenam Yogyakarta juga menambah satu rangkaian kereta tambahan Yakni keataksaka, relasi Yogyakarta Gambir dan sebaliknya Untuk memaksimalkan pelayanan di masa libur panjang akhir pekan ini Yaitu liburan maulid Nabi pada hari Senin PT Kereta Api Daupenam Yogyakarta Menjalankan kereta api tambahan Taksaka tambahan Pada hari Sabtu dan Minggu mendatang Untuk keberangkatan penumpang dari wilayah Daupenam Yogyakarta ini Memang ada peningkatan Tercatat pada hari Jumat ini Sudah kurang lebih 15.700 penumpang Kemudian pada hari Sabtu besok sudah 11.000an Dan kemudian pada hari Minggu Sudah tercatat 16.700 Untuk tujuan memang favorit tetap ke arah Jakarta Yaitu yang pertama Pasar Senin Yang kedua Gambir Yang ketiga Bandung dan juga Surabaya Kupul Sementara untuk kedatangan penumpang Mulai meningkat sejak Kamis Yakni sebanyak 18.755 penumpang Kemudian pada hari Jumat 22.112 penumpang Dan juga Sabtu mencapai 20.560 penumpang Diprediksi peningkatan penumpang kereta api Akan kembali terjadi pada hari Sabtu 14 September 2024 Seiring dimulainya libur panjang Dan juga waktu akhir pekan Agung, RBTV Dari Kota Yogyakarta Kita beralih informasi ke Kabupaten Kulonprogo Saudara puluhan pengemudi ambulans Mengikuti pelatihan keselamatan mengemudi Agar terciptanya kondisi berkendara Yang aman, selamat dan juga terhindar Dari resiko kecerakan lalu lintas Ia pelatihan diberikan oleh jajaran Ras Pores Kulonprogo Setiap pengemudi ambulans Harus bisa menjaga keselamatan diri sendiri Penumpang maupun pengendara lain Selama berkendara di jalan raya Pelatihan keselamatan mengemudi ini Juga dilatar belakangi Keprihatinan terjadinya kecelakaan Yang melibatkan ambulans Dituku pensil beberapa waktu yang lalu Ambulans adalah kendaraan Prioritas nomor 2 Namun setiap pengemudi harus bijak Dalam berkendara Kapan saatnya prioritas Dan juga kapan tidak perlu prioritas Setiap pengemudi harus mempunyai Kemampuan tentang keselamatan mengemudi Untuk itu Diajarkan bagaimana mengemudi Yang berkeselamatan Dari tim keselamatan mengemudi Di Polres Kulon Progo Pelatihan keselamatan mengemudi ini Dapat berguna dan juga bisa diterapkan Saat pekerja Serta dapat mencegah kecelakaan lalu lintas Yang melibatkan ambulans Harapan kami Harapan kami dari saat langkas Dengan adanya pelatihan ini Diharapkan dalam mengemudi tentunya Saat mendatangi TKP Paham bagaimana saat bergendara Saat mendatangi TKP Bagaimana menelitikan sirine Bagaimana saat di perhormatan yang disitu ada Di situ nanti akan diberikan materi Baik dari kepolisian Dan juga dari PMI Dari PMI ini tentunya nanti terkait penanganan Apa korban Penanganan korban Jangan sampai datang di TKP Yang mau menolong korban Malah korban menjadi para Bagas RpTV Kita berharap informasi yang lainnya Saudara hingga Jumat siang Beberapa warga Kabupaten Bantul Yogyakarta Yang diduga keracunan makanan Saat acara penetapan rintisan desa budaya Dibawa ke beberapa rumah sakit Bahkan ada yang harus dirawat inap Karena kondisinya Perlu membaik Rumah sakit umum Daerah Panambahan Senopati Bantul Merawat 5 pasien Yang diduga keracunan Akibat mengkonsumsi nasi kotak Saat acara penetapan rintisan desa budaya Di Balai Desa Patalan Sejumlah warga harus dilarikan Ke rumah sakit Karena memang memerlukan Observasi yang mendalam Dari tim medis Selain RSUD Panambahan juga ada Beberapa rumah sakit Yang merawat warga Yang diduga mengalami keracunan Namun untuk data Baru dalam tahap Asesmen dari pihak Pemerintah Kabupaten Bantul Mengupayakan untuk yang pertama Dengan menggunakan BPJS Pembiayaannya Dan kalau Ada yang tidak Mau di BPJS Kita Dari jam keselamu Karena apapun Ini harus Segera kita Kita setelahkan Kita bantu Warga kita Dan Kita tolong Rumah terunggung Sangat pada Seluruh rumah sakit Ya baik itu Rumah sakit kita Penembahan Jenopati Kemudian ada PKO Ada RC Ada Hidayatuloh Ada rumah sakit Takem Ternyata ini Banyak Yang Ada beberapa Yang Mengingat Jadi gangguan Pencernaan Secara umum Seperti itu Karena secara Khusus kita Belum tahu Penyebab Yang pasti Kita masih Menunggu nanti Ini semua Masih di Pugede Sama di Bangsal Ini kita Masih Nunggu Perkembangan Di sini Dua Kemudian Di Bangsal Lain juga Ada Sekitar Mungkin Empat ya Lima Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul Melalui Dinas Kesehatan Terus akan melakukan Pantauan terhadap Kejadian ini Serta sudah Mengambil sampel Makanan Yang diduga Jadi penyebabnya Untuk diteliti Di laboratorium Yang hasilnya Mungkin dapat Diketahui Setelah Dua minggu Deli RBTV Kita berliki Informasi Dari Solo Jawa Tengah Saudara Kota Solo Ditunjuk menjadi Tuan rumah Pekan Paralimpik Nasional Atau Peparnas Ketujuh belas 2024 Ya segala Persiapan dilakukan Termasuk Menyiapkan venue Pertandingan Ketua pelaksana Panitia bersama Peparnas Ketujuh belas DB Susanto Mengatakan Seluruh venue Saat ini Sudah siap Untuk digunakan Sebelumnya Pihak panitia Telah melakukan Pengejaikan venue Venue tersebut Venue Venue tersebut Tidak hanya Berada di Kota Solo Beberapa Diantaranya Berada di Kabupaten Sekitar Solo Yaitu Kabupaten Sukoharjo Karanganyar Dan juga Boyolali Sementara terkait Dengan anggaran Kepala Kejaksaan Negeri tersebut Mengaku masih Menunggu kepastian Terkait dengan jumlah Anggaran Untuk penyelenggaraan Pernas Ini PP Pernas Sudah melaksanakan Kegiatan-kegiatan Persiapan Dan sudah Hampir 80% Kenapa Kami katakan 80% Semua Kegiatan Nantinya Akan Dilaksanakan Ketika kita Sudah mendapat Kepastian Berapa sih Yang didukung oleh pemerintah Anggaran tersebut Ini yang akan Kami terus Pull up Kepala Pemerintah Apa itu Pernas Kemarin saya juga Terlapor Pak Presiden Tentang Pernas Itu Kita sudah tahu sih Budget yang turun Berapa Karena kita tahu Budget yang turun Itu minim sekali Saya minta tolong Sama Pak Presiden Untuk Menyingkapi Hati Dan Pak Presiden Mengatakan Ya nanti Kita Kita Tunjuk kembali Dengan kata-kata Itu kita senang Karena Pernas Pernas Adalah Event Yang Kita Tunggu-tunggu Pernas Sendiri Akan digelar 6 hingga 13 Oktober 2024 Setidaknya Ada 20 venue Pertandingan Yang akan Digunakan Lebih dari 4.000 orang atlet Dari 34 provinsi Rizky Budi Pratama RBTV Kami akan Sekiranya kembali Dengan informasi Yang lain Tetap di Kabar Jogja RBTV Seriusan Menang 200 juta Ya ampun Menang juga Ginian Misa Oke Cara Klaimnya Klik link Yang ini Semoga Beneran Dapet Kok tiba-tiba Jadi banyak notif Percobaan Login Gini Nah Supaya Kamu gak Mengalami Kejadian Yang sama Satu Jangan Klik Tautan Dan Email Atau Pesan Yang Mencurigakan Atau Tidak Dikenal Dua Pastikan URL Dengan Teliti Dan Pastikan Merupakan Situs Resmi Tiga Waspadai Email Atau Pesan Yang Meminta Informasi Pribadi Atau Keuangan Empat Verifikasi Identitas Pengirim Melalui Saluran Komunikasi Resmi Lima Periksa Tanda Penipuan Seperti Kesalahan Ejaan Atau Tata Bahasa Yang Buruk Enam Aktifkan Autentifikasi Dua Faktor Terakhir Perbaharui Perangkat Lunak Secara Teratur Autentifikasi Prodi Prospektif Di Era Ekonomi Kreatif Gold Grand Award Dan Grand Price Sikap Betul Al-Surabaya Universitas Amikom Yogyakarta Kreatif Ekonomi Pond Terima kasih Berbarui Informasi Anda Bersama Kami Kabar Seputar D.I.E. Dan Jawa Tengah Kami Rangkum Untuk Anda Menyapa Anda Setiap Hari Pukul 6.30 Waktu Indonesia Barat Kabar Jogja Inspiratif Dan Terpercaya Terima kasih Anda masih Menyaksikan Kabar Jogja Bersama Saya Iwan Agastya Sarasehan Guru Penggerak Di Taman Budaya Kulon Progo Berlangsung Meriah Setiap Kabupaten Kota Menampilkan Atraksi Dan Juga Diakhiri Dengan Flash Mob Bersama Sarasehan Ini sebagai Wadah 1920 Lebih Guru Dan Juga Calon Guru Penggerak Untuk Diskusi Dan Juga Bertukar Pengalaman Di sekolah Seperti inilah Suasana Kemerihan Sarasehan Kelima Komunitas Guru Penggerak Di Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo Dipercaya Sebagai Tuan Rumah Dalam Penyelenggaraannya Dalam Sarasehan Ini Setiap Kontingen Unjuk Bakat Dan Juga Diakhiri Dengan Flash Mob Bersama Dengan Seluruh Peserta Yang Hadir Ada Pula Diskusi Dengan Dara Sumber Mengenai Peran Para Guru Penggerak Dalam Program Merdeka Belajar Yang Saat Ini Sudah Berjalan Di Sekolah Sarasehan Ini Dilaksanakan Dengan Tujuan Sebagai Wadah Atau Ajang Diskusi Dan Juga Berbagi Untuk Meningkatkan Kapasitas Penggerak Komunitas Belajar Dalam Membangun Professional Learning Community Melaksanakan Sampai Dengan Angkatan Ke Sebelas Bahkan Pulau Roblo Itu Menerapkan Salah Angkatan Pertama Kalau Secara Total Baik Guru Penggerak Maupun Calon Guru Penggerak Untuk Seluruh Dili Itu Ada 1920 Nah Harapannya Dengan 1920 Dengan Materi Yang Sedapatkan Apalagi Semuanya Adalah Tergerak Bergerak Dan Menggerakkan Ini Yang Luar Biasa Akan Membantu Baik Kepala Sekolah Mengawas Dinas Di Kapolet Masing-Masing Tentunya Dalam Memajukan Pendidikan Di Masing-Masing Kumbrek Hanyawiji Agayuh Mukti Itu Berarti Memiliki Makna Bahwa Pendidikan Itu Bukan Hanya Tanggungjawab Guru Bukan Hanya Tanggungjawab Dinas Pendidikan Tetapi Berkolaborasi Dengan Dinas Manapun Bahkan Dengan Orang Tua Lingkungan Masyarakat Sekitar Untuk Menjadikan Pendidikan Yang Guru Penggerak Berhasil Menunjukkan Kepada Masyarakat Puas Akan Pentingnya Transformasi Pendidikan Yang Sedang Digencarkan Oleh Kemendik Putristek Republik Indonesia Di Daerah Istimua Yogyakarta Sudah Ada 1920 Guru Dan Juga Calon Guru Penggerak Yang Akan Membantu Sekolah Dalam Merdeka Belajar Bagas RBTV Kita Pernah Informasi Yang Lainnya Saudara Media Memiliki Peran Signifikan Untuk Menghubungkan Perguruan Tinggi Dengan Masyarakat Sayangnya Selama Ini Informasi Tersebut Belum Memiliki Porsi Yang Cukup Di Media Ya Hal Ini Menjadi Bahasan Menarik Dalam Vokasi Bootcamp Media Di Sekolah Vokasi UGM Belum Lama Ini Informasi Dan Juga Kajian Yang Diolah Dalam Akademik Sebenarnya Perlu Disalurkan Pada Publik Isu Tersebut Menjadi Pembahasan Menarik Oleh Sekolah Vokasi UGM Bersama Dengan Rekan Rekan Jurnalis Dalam Inovokasi Yabut Kemedia Di Gedung TILC UGM Wakil Dekan Bidang Penelitian Dan Juga Pengabdian Kepada Masyarakat Wiriantat Menuturkan Media Berpotensi Menjadi Sarana Yang Luar Biasa Untuk Meningkatkan Peran Lembaga Pendidikan Menurutnya Sekolah Vokasi Sendiri Memerlukan Bantuan Media Dalam Menghubungkan Kampus Dengan Masyarakat Sementara Itu Mufti Nur Latifah Dosen Ilmu Komunikasi UGM Yang Akrab Disahap Mbak Ipeh Mengukapkan Adanya Gap Antara Media Dengan Institusi Pendidikan Media Selama Ini Lebih Sering Meliput Acara Kampus Atau Aktivitas Yang Bersifat Seremonial Sedangkan Kisah Menarik Tentang Kampus Kurang Mendapatkan Tempat Publikasi Oleh Karena Itu Kolaborasi Media Dan Juga Institusi Pendidikan Tidak Hanya Mendorong Peran Di Masyarakat Tetapi Juga Membuka Peluang Pengembangan Akademik Sejalan Dengan Pendapat Tersebut Direktur Tempo Institut Haris Tajudin Menyebutkan Media Juga Perlu Mendapatkan Akses Informasi Dari Institusi Pendidikan Untuk Mempertajam Berita Karenanya Penting Untuk Memposisikan Media Sebagai Mitra Dibandingkan Dengan Kolaborasi Dalam Publikasi Saja Bootcamp Media Ini Merupakan Salah Satu Dari Rangkaian Kegiatan Disnatalis Sekolah Vokasi UGM Widi RBTV Sudah Calon Gubernur Jawa Tengah Dari PDI Perjuangan Andika Perkasa Melanjutkan Safari Kesempatannya Andika Bicara Soal Tim Pemenangan Salon Gubernur Dan Juga Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Dan Hendra Prihadi Menemui Kader Dan Simpatisan PDI Perjuangan Di Sukoharjo Dalam Kesempatan Tersebut Andika Buka Suara Terkait Dengan Paslon Lain Yang Memasukkan Sejumlah Jenderal Purna Wirawan Di Tim Pemenangan Menurut Andika Hal Tersebut Memerupakan Strategi Menurut Hal Tersebut Bagus Menambah Kekuatan Sementara Terkait Dengan Tim Pemenangan Andika Hendi Dirinya Mengaku Seluruhnya Merupakan Internal Partai Tim Tersebut Diketuai Oleh Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto Alias Bambang Pacul Tim Tidak 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 Menggunakan Infrastruktur Partai Di Keputu Kelatan Banyak Tim Pemenangan Yang Pak Uju Dan Matan Kapoli Masih Taman Tangan Gimana Ya Itu Pasti Mungkin Sebuah Strategi Dan Menurut saya Itu Bagus Menambah Kekuatan Ada Rencana Juga Pak Andik Amar Rekrut Yang SS Kita Yang Seperti Saya Sampaikan Tadi Kita Menggunakan Infrastruktur Dari Pusat Sampai Dengan Ke Jusun Bahkan Bahwasannya Nanti Ada Tambahan Itu Sampai Jalan Sebelumnya Andika Bertemu Dengan Kadar Dan Juga Simpatisan PDIP Di Solo Dan Juga Karanganyar Safari Ke Solo Raya Tersebut Dilanjutkan Ke Kabupaten Wonogiri Rizky Budi Pratama RBTV Saudara Rangkaian Peringatan 12 Tahun Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kulonprogo Ditutup Dengan Festival Gebiar Music Ya Di Alun-Alun Watas Acara Berlangsung Meriah Diisi Dengan Beberapa Pertunjukan Kesenian Hingga Band Papan Atas Bertemakan Andekara Kartaharja Peringatan 12 Tahun Undang-Undang Keistimewaan Ini Diperingati Dengan Berbagai Rangkaian Kegiatan Dalam Waktu 30 Hari Terdapat 487 Kegiatan Terkait Dengan Keistimewaan Hingga Rangkaian Kegiatan Ditutup Dengan Gebiar Festival Musik Di Alun-Alun Watas Kulonprogo Pemanfaatan Dana Keistimewaan Dari Tahun Ke Tahun Mulai Dari Tahun 2021 Hingga Tahun 2024 Menulai Hasil Sesuai Dengan Target Hingga Melebihi Target Pada Sebagian Aspek Menekan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Salah Satu Pemanfaatan Dana Keistimewaan Ini Hasilnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menduduki Urutan Terakhir Dalam Total Pendudukan Miskin Terendah Sepulau Jawa Pencapaian Ini Tentunya Juga Diikuti Dengan Pencapaian Di Skala Makronya Di Skala Makro Yogyakarta Kemudian Disampaikan Tadi Adalah Terkait Dengan Peniskinan Peniskinan Yogyakarta Dihitung Dari Sisi Jumlah Secara Lebih Benar Kita Berada Paling Bawah Di Kawasan Jawa Dan Secara Nasional Kita Juga Pada Posisi Yang Lebih Rendah Dari Rata Rata Nasional Tentunya Ini Sangat Bermanfaat Bagi Kita Semua Maka Yang Kita Harapkan Adalah Tidak Ada Gunanya Anggaran Dan Kesimewaan Ini Turun Ketuan Progot Tanpa Partisipasi Dari Bapak Ibu Semua Maka Inilah Komitmen Saya Yakin Kita Perlu Persatuan Potong Royong 12 Tahun Itu Bukan Hal Yang Lama Kalau Kita Melihatnya Secara Pak Bagas RBTV Sebenarnya Kami akan Segera Kembali Dengan Informasi Yang Lain Tetap Di Kabar Jogja RBTV Hai Keseners Kesen Kini hadir Kembali Untuk Meremani Aktivitas Keseners Di rumah Pastinya Dengan Suasana Dan Kesen Kesen Kali Ini Juga Menghadirkan Sosok-sosok Yang Inspiratif Dan Juga Edukati Kesen Kali Ini Inga Hanya Ngobrol Dan Terima Seru Juga Seruan Bareng Bintang Tamb Pastinya Dengan Konsep Yang Baru Dan Saya Fakta Mas, bareng aku Caca dan aku Pram. Nantikan Talkation setiap hari Selasa jam 9.30 hanya di RBTV. Talkation, talking education for action. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Klinik RBTV untuk mengetahui informasi mengenai Startup terbaru di setiap minggu ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Klinik RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Nah, perasaan kan? Tetap ikutin Kak Iwai ya di Jajan Kuih, jajanin aja! Terima kasih sudah masih menyaksikan kabar Jogja bersama, saya Wanega Astia. Sejak kecil, saudara tertarik mengikuti atau sering mengotak-atik komponen elektronik membawa badari. Ya, salah satu warga, Guasari Bantul, Yogyakarta, menyukai aeromodeling. Dari pembuatan replika pesawat yang benar-benar bisa ini, badari bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sesuai dengan namanya, usaha pembuatan pesawatnya diberi nama badari aeromodeling. Ya, badari mengaku usaha yang saat ini ditekuninya berawal dari hobi. Karena hasil dari otodidak dan juga produksi sendiri, maka lulusan SMK ini harus mengalami miniatur pesawatnya gagal terbang hingga kendala yang lain. Namun akhirnya, seiring dengan pengetahuan yang semakin lengkap, kini pesanan pesawat produksinya dilirik oleh berbagai kalangan, termasuk dari komunitas pecinta pesawat aeromodeling. Harga jual pesawat ini beragam, mulai dari 500 ribu rupiah sampai dengan 5 juta rupiah, tergantung dari jenis pesanan. Proses pembuatan dimulai dari membentuk pola-pola pesawat dari bahan baku utama kayu atau hardstero bomb. Setelah itu proses perakitan, pemasangan alat hingga pengecatan. Untuk membuat satu pesawat hingga dapat terbang, membutuhkan beberapa hari. Karena permintaan yang cukup banyak, konsumen harus rela menunggu waktu kurang lebih sekitar satu bulan. Sebenarnya hobi, dari hobi, aeromodeling namanya, terus sering kebun komunitas, akhirnya dapat ilmu untuk bisa bikin sendiri. Sampai sekarang malah banyak pesenang, dan bikin dari serem orang-orang sekarang. Pengerjaannya, yang model seperti ini, lima sampai enam, dannya komplit dua setengah sampai tiga tahun. Deli, RBTV Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Sleman, sodara tanaman anggrek yang berwarna-warni, memberi kebahagiaan tersendiri saat dinikmati sambil bersantai. Ya, salah satu lokasi yang cocok untuk menikmati aneka tanaman anggrek adalah anggrek Astuti di Jalan Kalirang, Pakam, Sleman, Yogyakarta. Puluhan bahkan ratusan tanaman anggrek ini dapat dinikmati pengunjung yang datang ke anggrek Astuti yang berada di Jalan Kalirang, Kilometer 17, Pakam, Sleman. Suasana yang ditawarkan adalah pengunjung dapat bersantai, sambil duduk menikmati kopi, atau berjalan-jalan santai menyusuri setiap sudut rumah yang penuh dengan tanaman anggrek. Suasananya benar-benar memanjakan mata. Suasana di dalam ruangan pun penuh warna karena ada ribuan bunga anggrek yang ditata sedemikian rupa anggrek Astuti. Person Inchars Anggrek Astuti, Hananda Hutami Putri, mengatakan anggrek Astuti berdiri sejak tahun 2022 yang lalu. Selain dapat menikmati kopi dan juga membeli anggrek, pengunjung juga dapat belajar tentang perawatan tanaman berbunga tersebut. Sebenarnya kan sebelum ini terjadi kita tuh sudah mengumpulkan sedikit demi sedikit, lalu akhirnya setelah pandemi, eh sebelum pandemi, itu kita sudah mulai mengumpulkan pas pandemi terjadi, kan ada lumayan kenaikan harga untuk tanaman-tanaman kan Pak? Nah akhirnya kami memutuskan untuk membuat tempat ini. Kalau di Anggrek Astuti, Jogja, kisaran harganya di Rp65.000 sampai seterusnya. Paling tinggi? Paling tinggi mungkin di sekitar harga Rp8.000-Rp9.000. Nanda juga menambahkan saat ini sudah cukup banyak masyarakat yang menyukai anggrek, karena warna dan juga bentuknya yang menarik. Kalau sampai sekarang, customer-c customer kami banyak anak-anak muda, ya karena pertama kecantikan bunganya, yang kedua mudahnya terawatan. Yang perlu diperhatikan ada empat sebenarnya, dan ini cukup simple. Air, angin, matahari, dan nutrisi. Jangan terlalu banyak air, karena kalau terlalu banyak air dia akan busuk. Lalu kalau terlalu banyak sinar matahari, dia bisa terbakar. Lalu angin itu sangat dibutuhkan untuk, karena akarnya kan akar angin, jadi dia akan butuh banyak sekali nutrisi dari angin. Harga anggrek yang dijual di Anggrek Astuti bervariatif, mulai dari harga puluhan ribu rupiah sampai dengan ratusan ribu rupiah. Tanaman Anggrek ini sudah semakin dikenal, apalagi ada jumlah festival yang ikut memberikan edukasi tentang tanaman Anggrek. Widi, RBTV Informasi dari Kabupaten Sleman tadi menutup kebersamaan kita di Kabar Jogja untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu simak Kabar Jogja di setiap harinya pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wanegasti, ada juga seluruh kerabat kerja yang berdekas pamit undur. Selamat pagi dan salam Kabar Jogja. Terima kasih telah menonton!